selamat datang di channel mgmdl untuk kalian yang belum subscribe nantikan sejenak video ini lalu tekan subscribe dan juga like jika kalian suka video ini oke sekarang kita sudah berada di dalam dah tuh senia kita akan coba test drive jika sudah berbicara tentang test drive maka kita tidak akan membahas tentang interiornya fitur-fiturnya ataupun eksteriornya lagi tapi yang akan kita bahas adalah bagaimana sih suspensi mobil ini bagaimana transmisinya bagaimana ke kedapan kabin bagaimana radius putarnya dan akselerasinya bekerja oke yuk kita coba jalan aja oke teman-teman sekarang kita mau test bagaimana suspensi mobil ini ketika di jalan yang rata ini saya melewati jalan beton yang kelihatannya rata namun itu yang rata nah jalan beton seperti ini yang saya rasakan jika lo melewati jalan beton seperti ini mobil ini benar-benar goyang seperti itu limbung apa namanya terlalu bergoyang suspensinya mungkin karena suspensinya ini empuk ya mobil ini suspensinya empuk jadi di jalanan yang tidak tidak rata dia akan benar-benar terasa bergoyang terkecek perut kita seperti itu suspensinya mobil ini yang betul-betul terlalu goyang yang limbung seperti itu juga lo melewati jalanan tidak rata apalagi dia melewati jalanan yang jelek yang berubah atau seperti apa kita itu otomatis akan mudah-mudahan lebih terasa lagi oke untuk tenaga mobil ini sendiri kita akan coba pengakrasi kita akan coba berakselerasi berakselerasi nah untuk mobil ini sendiri tenaganya itu ketika kita berbicara tentang tenaga dan torsi tenaga dan torsi mobil ini cukup baik cukup lumayan jika digunakan untuk dalam motor atau untuk harian karena cukup responsif seperti itu tidak tidak lemot ketika kita injak sedikit gas saja mobil ini benar-benar dia langsung menarik langsung acak nah bagaimana handlingnya handlingnya sendiri mobil ini gampang dan mudah sekali untuk dikendalikan namun seperti karakter soknya yang empuk mobil ini benar-benar memiliki body roll yang besar ketika kita goyangkan seperti ini itu body roll nya benar-benar akan terasa sangat terasa sekali makanya kenapa banyak sekali ketika driver yang tidak tidak halus memperolehkan mobil Xenia atau Avanza itu banyak dan banyak sekali penumpang yang yang mual dan membuatnya makhluk itu nah itu tadi lalu bagaimana transmisinya ketika kita berbicara transmisi transmisi karena ini transmisinya manual jadi tidak bisa banyak dibicarakan ya seperti transmisi manual mobil lainnya cara mengoperasiannya namun untuk transmisi ini mudah sekali untuk di operasikan dia tidak keras seperti itu tidak keras tidak keras namun agak sedikit oblok agak sedikit oblok nah itulah untuk transmisinya transmisinya pengoperasiannya dia ada dari gigi 1 sampai gigi 5 manual untuk yang metik dia ada 4 penjepatan untuk itu tapi gak tau deh Xenia ada metiknya atau enggak nah itu tadi setelah melewati jalan lubang yang sedikit dalam benar-benar akan sedikit terasa guncangan ya di mobil ini lalu lalu kita berbicara ke kedapan kabinnya ke kedapan kabinnya sendiri mobil ini justru malah lebih baik di bagian kolong di bagian kolong bawah traksi ban suara ban itu minim sekali terdengar minim sekali terdengar namun untuk ke kedapan kabin dari luar itu suara kendaraan suara mesin itu masih terdengar sekali masih cukup terdengar sekali jadi mungkin karena platformnya yang tipis bodinya yang tipis seperti itu terkenar dari luar itu ketika kendaraan lewat motor lewat itu terdengar sekali akan agak sedikit mengganggu jikalau kita menonton video mendengarkan musik seperti itu akan sedikit mengganggu pendengaran kita karena bingung pendengaran akan mendengarkan dari luar atau musiknya sendiri seperti itu mungkin saran saya jikalau alian yang memiliki senia atau oransah atau mobil sekelasnya yang kekedapan kambingnya masih kurang baik mungkin diberikan peredam peredam di bagian door trim sini dinding 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 lalu untuk bagian mesin dan juga kolong kalau bisa gitu jadi masih kurang baik masih kurang oke kesimpulannya keedapan kapinya kurang ya tapi apa sih yang bisa kita harapkan dari mobil mobil ini harus terima saja oke sekarang kita akan coba radis puter mobil ini ya radis puternya berapa oke teman-teman kita akan coba radis puter mobil ini di depan nanti ada puter balik dan kita akan lihat saya tidak ngambil ancang-ancang haluan apakah mobil ini bisa berputar balik atau tidak kita akan lihat mobil ini seberapa jauh untuk dia berputar baliknya disini ada putar balik saya tidak mengambil haluan untuk jalanan sebesar ini saya tidak mengambil haluan saya akan memutar balik kita lihat ternyata bisa dan jauh sisanya saya tidak mengambil laluan dan mobil ini bisa untuk berputar balik untuk di jalan di jalanan yang memang lebar memang lebar si jalanan namun jika mobil yang punya radius puternya jauh untuk mobil kecil seperti itu benar-benar mengandung namun ini tidak radius puternya cukup oke oke teman-teman mungkin itulah kesimpulannya tadi dari test drive kali ini test drive Xenia 1,3 family apa namanya sekian dulu dan jika kalian ingin bertanya silahkan terus di kolom komentar dan jangan lupa subscribe jika belum dan tekan tombol lonceng jika ingin notifikasi dari channel kami dan jangan lupa share ke teman-teman kalian semua jika lo siapa tau ke teman-teman kalian semua banyak yang butuh referensi dan mobil sampai jumpa lagi di video-video berikutnya dan jangan lupa di subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh like you be strong to hold the powers of the sun to dream believe in strength now I'm the only one only one I'm the only one